Kerajian di medsos, menyimak caranya di medsos, jadikan itu pelengkap. Jangan pokok, jangan. Kalau nasehat, ambil. Tapi kalau untuk berkiblat, berpatokan, make banget, lagi butuh hukum pake, nah itu lihat-lihat. Kemudian apakah bisa dianggap murid ketika kita mengikuti dia, menjalani, punya ta'aluk, apakah kita kemudian termasuk menjadi murid dia? Ini yang perlu diingat ya, bedanya, bedanya orang dulu mendapatkan ilmu lewat kitab, kemudian kita menjadi muridnya Habib Udallah Haddad, muridnya Imam Ghazali, muridnya Imam Bukhari dengan membaca kitab-kitab beliau, mereka itu memang mengkajinya belajar, penuh akhlak, dengan wudhu, pake baju yang bagus, duduknya rapi, pake pakaian yang bagus, baca kitabnya, jadi manfaat. Nah kalau medsos sekarang kadang-kadang sambil ngangkat kaki sebelah, sambil nonton begini, gak punya wudhu sambil ngerok, ya habis gitu gak. Bet itulah bedanya, ya gak semua yang belajar di medsos itu kemudian dapet saya barokah tentu beda, tapi bisa dapet barokah yang penting bener-bener waktu itu nontonnya rapi itu pake wudhu simaknya.